Intro Pemirsa saat ini saya tengah berada di Polresca Jambi dimana saat ini tengah dilaksanakan apel gelar pasukan operasi mantap berata 2018 Berikut liputannya Bertempat di lapangan Mapolresca Jambi Kapolda Jambi Irjen Polmuklis AS memimpin apel gelar pasukan operasi mantap berata tahun 2018 Apel gelar pasukan juga dihadiri Pejabat Utama Polda Jambi Pejabat Jajaran Korem 042 Garuda Putih Unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan Kota Jambi Jajaran Polresca Jambi serta tamu undangan lainnya Kapolda Jambi pada saat apel tersebut membacakan sambutan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Operasi mantap berata tahun 2018 dilaksanakan selama 397 hari Terhitung mulai 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019 mendatang Selain itu juga mengingatkan setiap potensi kerawanan harus diwaspadai dan diantisipasi Yang dilakukan mulai dari tingkat nasional hingga daerah Tidak itu saja Kapolda Jambi Irjen Polmuklis AS menyematkan pita tanda dimulainya operasi mantap berata tahun 2018 Kapolda beserta Jajaran juga membacakan deklarasi pemilu tahun 2019 Tidak hanya itu, Kapolda Jambi berpesan kepada masyarakat meski berbeda pilihan tetaplah bersaudara Jangan jadikan momentum pemilu 2019 perpecahan yang bisa mengganggu Kamtipmas di Provinsi Jambi Dan dirinya berharap pada pemilu 2019 nanti Provinsi Jambi tidak ada gejolak seperti halnya Pilkada Serentak tahun 2018 Kita mengharapkan Provinsi Jambi aman dan kondusif seperti Pilkada yang diselenggarkan kemarin Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Polresta Jambi Saya Pegi Navita dan Juru Kamera Ali melaporkan Salam Triberata Jangan lupa like, share dan subscribe ya